Intro Halo sahabat militer Seiring perkembangan saman, kini teknologi berkembang dengan begitu pesat, tak terkecuali di bidang pertahanan. Di era revolusi society 5.0 ini, kecerdasan buatan menjadi salah satu pilihan negara maju dalam merancang sistem persenjataan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini telah banyak diterapkan di beberapa negara maju, termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga saat ini telah menyiapkan kebijakan pertahanan yang berbasis kecerdasan buatan untuk inovasi alutsista NKRI ke depannya. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai Indonesia yang mengembangkan pertahanan berbasis kecerdasan buatan. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Beliter. Pada dasarnya, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat dalam suatu sistem atau bisa disebut juga dengan Artificial Intelligence. Perkembangan teknologi saat ini membuat penerapan strategis dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali di lingkungan militer. Sejak pertama kali dicetuskan pada tahun 1950-an, Artificial Intelligence mulai memberikan hasil yang nyata dalam satu dekade terakhir ini, khususnya lewat pembelajaran mesin atau machine learning, serta turut meningkatkan ketersediaan data dan juga daya komputasi. Sebagai dampak dari kemajuan ini, sekarang dapat menyelesaikan masalah yang sangat spesifik. Artificial Intelligence memang diketahui dapat melakukan pemprosesan informasi tingkat lanjut dan memiliki pengetahuan untuk meniru perilaku manusia. Bahkan beberapa dari mereka dapat mengerjakan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Demi keamanan negara, Indonesia saat ini diketahui telah berinovasi dengan menciptakan drone sebagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Drone ini tentunya dilengkapi dengan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang membuat drone kombatan tersebut menjadi unik. Jika pada dasarnya drone digunakan untuk memotret atau mengambil video dari udara, drone yang satu ini tentu berbeda dengan drone yang biasa, di mana drone ini dirancang untuk diperuntukkan khusus untuk TNI Angkatan Udara sebagai persenjataan yang berbasis teknologi kecerdasan buatan. Drone ini sendiri digarap untuk strategi perang, seperti mengawasi musuh atau menjadi mata-mata, serta dapat menyerang musuh dengan cepat. Selain itu, drone ini juga dapat digunakan sebagai pengumpulan informasi. Drone kombatan buatan anak bangsa ini diberi nama drone Black Eagle atau Elang Hitam, yang memiliki bentuk seperti pesawat udara, namun bedanya pesawat ini tanpa awak guys. Drone jenis Medium Altitude Long Endurance atau Punemil ini resmi diperkenalkan ke publik pada 10 Agustus 2021, yang bertepatan pada Hari Teknologi Nasional. Drone Elang Hitam ini diproyeksikan akan masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Udara pada tahun 2024 atau malah akan lebih cepat dari perkiraan tersebut. Mengutip keterangan situs Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP, untuk kecanggihan dari drone Punemil Elang Hitam ini, memiliki daya tahan lama dengan ketinggian 10.000 hingga 30.000 kaki. Dari sisi kemampuan terbangnya pun luar biasa guys, di mana drone ini mampu terbang tanpa henti hingga 30 jam. Selain itu, drone ini juga mampu terbang dengan kecepatan mencapai 235 km per jam, dengan bobot yang mencapai 1.300 kg panjang 8,65 meter, dan dengan bentang sayap 16 meter serta tinggi yang mencapai hingga 2,6 meter. Drone Elang Hitam ini dirancang mampu membawa bobot hingga 300 kg. Tak hanya itu, drone ini juga akan diintegrasikan dengan roket FFAR atau Folding Fin Aerial Rocket kaliber 70 mm produksi PT. Dirkantara Indonesia. Dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni seperti itu, keberadaan drone Elang Hitam tentu diharapkan bisa mampu menjaga kedaulatan NKRI baik di darat, laut maupun udara dengan pantauan dari angkasa. Nah, pengembangan drone Elang Hitam merupakan kerja bersama dari konsorsium yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, yaitu Ditjan Pothan, dan Balitbang Kemhan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, TNI Angkatan Udara di Selitbangau, Institut Teknologi Bandung ITB, PT. Dirkantara Indonesia, PT. Lain Industri, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dalam melakukan rancang bangun sistem pertahanan, di era yang serba modern ini tentunya akan banyak memanfaatkan teknologi artificial intelligence secara optimal. Untuk perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia sendiri, diketahui tidak berada jauh dari genggaman tangan dan memiliki pertumbuhan yang cukup menjanjikan, yakni sebanyak 24,6 persen organisasi di Indonesia telah mengadopsi kecerdasan buatan. Sementara itu, Thailand berada di posisi kedua sebanyak 17,1 persen, kemudian disusul oleh Singapura dengan 9,9 persen, serta Malaysia sebanyak 8,1 persen. Dengan adanya inovasi dalam perkembangan sistem persenjataan yang mengusung kecerdasan buatan ini, tentunya diharapkan ke depannya negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi negara dengan kedaulatan dan pertahanan negara yang kuat dan kokoh dalam melindungi wilayah dan teritorial NKRI. Nah, sahabat militer, bagaimana nih tanggapan kamu mengenai video ulasan yang baru kita bahas? Jika kamu punya tanggapan atau opini, silahkan komen di bawah ya. Like dan share juga video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thanks for watching! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax